Saudara kedua calon Bupati Landak, baik nomor 1 maupun nomor 2, turut menggunakan hak pilih dalam Pilkada Landak 2024. Keduanya mengaku optimis, bisa meraup dukungan masyarakat dan memenangkan Pilkada di Landak. Sejak pencoblosan surat-suara Pilkada Serentak 2024 dimulai pada pukul 7 pagi, masyarakat Kabupaten Landak terpantau antusias menggunakan hak pilih ke TPS. Selain masyarakat, kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Landak juga telah menggunakan hak pilihnya, termasuk calon Bupati Landak nomor 1, Karolin Margaret Natasha, yang menggunakan hak pilih di TPS 10, Dusun Denguan, Desa Tebeda, Kecamatan Ngabang. Karolin mengaku optimis, bisa memperoleh hasil yang terbaik dalam Pilkada Landak. Keyakinan tersebut berbekal kerja keras bertemu masyarakat yang dilakukan selama tahapan masa kampanye. Kita optimis untuk hasil yang terbaik. Kami sudah bekerja selama masa kampanye, berkeliling, menyapa, dan bertemu langsung dengan masyarakat. Harapannya, mudah-mudahannya kita bisa melanjutkan kembali pembangunan kita di Kabupaten Landak. Untuk seluruh tim kampanye, relawan, para pendukung, simpatisan, kami mengucapkan terima kasih atas kerja kita bersama selama ini. Tentunya kita tidak mungkin bisa berada sampai dengan hari ini tanpa dukungan dari teman-teman, dari seluruh masyarakat Kabupaten Landak. Sementara itu, calon Bupati Landak nomor urut 2, Heri Saman, menggunakan hak pilihnya di TPS 06, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, yang berjarak tidak jauh dari rumahnya. Heri Saman turut memastikan diri optimis memenangkan Pilkada Landak karena telah mendatangi 300 titik selama kampanye. Ya, kita optimis menanglah, dan persentase ya, ya, pokoknya kita menang, optimis menang, gitu ya. Persentase nanti rakyat hasil akhirnya. Tidak hanya 300-an titik, dan pada tim kita semua yang nunggu-nunggu berada, baik itu tim partai polisi maupun relawan, serta seluruh simpatisan, serata Kabupaten Landak yang kesatukan barisan, dan sukseskan Pilkada, paling penting kita jaga keamanan dan ketertiban ya. Nah, begitu tetap satu komandrol kita dalam hal ini. Dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Landak, baik Heri Saman maupun Karolin Margaret Natasha turut menghimbau kepada seluruh masyarakat maupun tim pemenangan dan pendukung untuk bersama menjaga situasi tetap aman dan kondusif.